Bisa sedikit jelasin kak umur yang lagi sekarang untuk rumor Rafi sama Irwansya sebetulnya sih nggak terlalu ada apa-apa ya mungkin kalau untuk rumor yang dikejari Bogor mungkin dikejari Bogor udah udah pas ke ini beritanya sih udah pas penurut saya gitu sih sebetulnya kakak nih sebagai pihak keluarga sepertinya pasti kebenaran dari berita itu nih kak kalau berita yang saya tahu kalau untuk dikejari Bogor udah benar cuma kalau misalkan Hafiz ya kemas Irwan gitu ya saya untuk masalah internal itu saya kurang tahu banget kurang terlalu paham ya karena yang bermasalah kan Hafiz dengan Irwan jadi saya disini sebagai adik ya mengetahuinya pun sipang siur juga gitu terkadang Irwan juga tertutup juga Bang Dika Hafiz kan sekarang menjadi DPO ya Bang Dika sendiri mengetahui nggak sih keberadaan Hafiz atau sudah lama tidak bertemu juga bagaimana kalau saya terakhir ketemu dia sih sudah lama banget ya terakhir tuh di bulan Oktoberan lah kalau untuk keberadaan sekarang Insya Allah saya nggak tahu karena terakhir saya tinggal di sini seberangan rumah sama dia itu saya lagi tinggal di rumah Silwan dan Mas Hafiznya pas saya udah pulang udah nggak ada oke kak pengajaran Bang Zatir juga menjelaskan bahwa ada empat aset rumah yang juga digadaikan uang juga mobil seperti apa kebenerannya nih kak dari bita-bita itu kalau disampai institusi itu benar ya benar ya kalau kayak empat rumahnya Mas Irwan tanah atau rumahnya Mas Irwan itu nggak menjelaskan rumahnya gitu kan mobil kalau mobil sih sebenarnya bukan mobil Mas Irwan mobil Bu Saskia ya jadi tempatnya seperti itu yang dibicara Mas Zatir nah benar sih udah dengar juga kalau untuk rumah yang sebenarnya disita sampai sekarang sih belum disita ya masih dalam proses hukum jadi tempatnya sih seperti itu karena Mas Irwan pun nggak mengetahui bahwasannya asetnya dia bukan rumahnya asetnya dia disita gitu Mas Irwan itu baru mengetahui setelah ada panggilan-panggilan dari bank aja mungkin Mas Zakir bisa lebih tahu ya menurut masalah itu sih tapi di dalam master ini juga tau untuk rumah yang sabar ini di rumah yang sabar ini di sini juga kalau aset sih belum ada yang disita sih kalau rumah yang bermasalah itu ya di sini di sini berapa jumlahnya yang ada di sini sekarang ini sih yang baru baru kita ketahui ya karena kan kita juga gak tahu permasalahan Mas Rafi sampai dimana gitu kan yang baru kita ketahui itu ada tiga sertifikat tiga sertifikat yang berbentuk satu rumah satu tanah satu lagi setengah rumah jadi cuma kamar doang aduh tapi nyangka gak sih bisa kecolongan nih semuanya dong sama adik sendiri sama keluarga sendiri sama raka sendiri kalau untuk kecolongan sih gak nyangka ya cuma memang Mas Irwan itu bikin properti ada beberapa properti di sini ada delay dan satu ada delay dan dua memang semuanya yang bertanggung jawab itu Mas Afis diserahkan diserahkan itu Mas Afis semuanya sertifikat semua segala macem yang dikat sebenarnya itu Mas Afis jadi kalau untuk kecewa atau enggaknya kalau saya sebagai adik dan bukan aset saya saya gak kecewa mungkin Mas Irwan yang kecewa gitu kan tapi hubungan tapi Kak Irwan sama Lajar sekian sekarang seperti apa nih menang lebih keadaannya sekarang kondisi keadaan atau ikutan stress masih kurang tahu ya karena setiap saya ketemu Mas Irwan juga atau ketemu Mas Askiya kita gak ada yang pernah bahas itu bahas masalah ini segala macem itu kan udah dipanggil pengacara langsung sih sebenarnya tapi hubungannya sebenarnya hubungan kak Irwansyah kak Afis sama adik-adik seperti apa sih nih bagai keluarganya kita sebelum ada masalah ini yang namanya keluarga itu saling support kalian support apalagi kita sama semuanya laki-laki gitu ya semuanya selama ini salam juga baik-baik aja gitu kan sampai di kalanya ada masalah ini pun ya sebelumnya gitu ya jadi jauh-jauh hari memang Mas Irwan gak tahu saya gak tahu tapi sebelumnya Mas Aski sudah cerita sih ini gue ada masalah ini ini itu 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 di tahun 2019-an ada dia mengakui mbak mengakui ada yang di sekolahkan apa gitu oh itu setelah orang tua kami meninggal Mbak Mas Afis sendiri mengakui ke keluarga semua dari Mas Afis atau dari pihak bank yang tiba-tiba datang kita tahu dari pihak bank dulu kita tahu dari pihak bank bank datang segala macam terus kita panggil Mas Afis bukan saya ya terus bukan panggil kita keluarga kita panggil kita menanyakan Mas Afis ya buat saya seperti itu lah